Tak terasa yang negara kita tercinta ini sebentar lagi akan memberingati HUT ke-77 Republik Indonesia. Menariknya nih, Sobat Tribun Jobli bisa ikut berpartisipasi mengikuti upacara HUT ke-77 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2022 mendatang di Istana Negara lho. Namun, kamu perlu mendaftarnya terlebih dahulu ya dan harus penuhi beberapa syarat ini. Ya, pada tahun 2022 ini, upacara peringatan detik-detik proklamasi dan upacara penurunan benera sang merah putih di Istana Merdeka dapat diikuti oleh masyarakat. Tentu saja Sobat Tribun Jobli bisa ikut berpartisipasi ya pada rangkaian upacara tersebut. Selain itu, dalam upacara HUT ke-77 Republik Indonesia ini juga menghadirkan 77 ribu undangan untuk masyarakat. Tanya itu saja, Sekretariat Presiden juga membuka 2.500 undangan upacara fisik pada upacara peringatan detik-detik proklamasi ke-77 Republik Indonesia. Serta 2.500 undangan upacara fisik pada upacara penurunan beneran sang merah putih. Kira-kira gimana ya cara mengikuti upacara kemerdekaan HUT ke-77 Republik Indonesia ini? Sekretariat Presiden secara resmi membuka pendaftaran melalui laman pandang istana yaitu www.pandang.istanapresiden.go.id Kamu bisa memilih mau upacara langsung hadir di istana atau melalui video conference loh. Jika memilih upacara hadir langsung di istana, nah berikut ini caranya. Yang pertama nih, kamu wajib pendaftar terlebih dahulu ya. Dengan cara mengisi form pendaftaran, bisa menggunakan akun email Google atau Gmail kamu. Lanjutnya yang kedua, konfirmasi email. Setelah pendaftaran berhasil, kamu akan menerima link konfirmasi di email. Kemudian yang ketiga, proses verifikasi. Setiap pendaftar akan dilakukan verifikasi apakah dokumen yang di-upload sudah benar atau belum. Lanjut yang keempat nih, pengambilan undangan resmi. Jika verifikasi lolos, kamu akan mendapatkan jadwal pengambilan undangan resmi yang akan diinformasikan melalui email loh. Lanjutnya yang terakhir, yang kelima, mengikuti acara. Jangan lupa ya, kamu membawa undangan resmi, identitas, dan sertifikat vaksin booster ketika menghadiri acara. Demikian informasi kali ini. Nantikan update informasi lainnya hanya di Tribun Jablia Official.